Sementara itu pemirsa Bupati Jember Hendisi Suwanto memimpin langsung jalannya upacara peringatan hari jadi Pemkap yang ke-93, Senin pagi di Alun-Alun Jember. Seiring bertambahnya usia, Pemkap Jember berharap mampu lebih bersinergi dengan masyarakat dalam membangun Jember yang lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Bertajuk Weswayai keren hari ini, upacara peringatan hari jadi Pemkap Jember ke-93 ini dikelar di Alun-Alun Jember pada Senin pagi. Upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Jember Hendisi Suwanto ini, turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, dan pejabat lain di lingkungan Pemkap Jember. Seiring bertambahnya usia Pemkap Jember ini, Bupati Hendisi berharap pihaknya mampu meningkatkan sinergi dengan masyarakat dalam menciptakan Jember yang lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Dengan adanya sinergi tersebut diharapkan mampu memberi dampak besar kepada ekonomi kerakyatan di Kabupaten Jember. Kita akan adakan ide-ide kreatif dari para birokrat, ide-ide kreatif dari para stakeholder untuk memberikan satu kegiatan di desa-desa, di kampung-kampung. Seperti zaman dulu, dulu ada lomba buat nasi goreng gitu. Coba kita adakan lomba nasi goreng di Kabupaten Jember gitu. Minimal ada transaksi beli beras di situ. Dan itu akan menjadi satu pergerakan ekonomi yang bagus. Ini bagian dari pergerakan, bagaimana menggerakkan ekonomi lapis paling bawah sendiri. Nah sekarang ini akan kami timbulkan kembali. Kami berharap kreatif, inovatif, dan produktif tentunya. Lebih lanjut, Bupati Hendisi mengharapkan kerja sama masyarakat Jember guna menciptakan iklim Kabupaten yang kreatif, inovatif, dan produktif. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.